Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan video tutorial cara menjual USDT ke IDR bagi teman-teman yang akan withdraw hasil panennya. Jadi, pada saat kita terakhir menjual SRP Piring USDT maka aset kita berupa USDT. Nah, sehingga belum bisa ya teman-teman karena masih berupa USDT, belum bisa untuk di withdraw ke rekening. Oleh sebab itu, kita harus menjualnya dulu ke IDR. Dari USDT ke IDR. Nah, langkah-langkahnya kita mulai saja. Kita masuk ke favorit. jika teman-teman sudah memasukkan koin USDT Piring BIDR teman-teman bisa masuk ke favorit. Ya, di situ USDT PIDR. Jika belum, masuk ke Viat. Nah, di Viat ini USDT-nya yang atas itu di klik saja. Atau tidak usah, tidak apa-apa. Karena kita Piring-nya PIDR ya. Oke, ya PIDR. Jadi, tidak usah perlu ke USDT. Ini PIDR. Kita cari USDT PIDR ya teman-teman. Ini. Nah, lalu teman-teman bintangi masuk favorit. Karena kan itu nanti akan menjadi pilihan teman-teman untuk withdraw. Sehingga harus dimasukkan ke favorit juga ya. Oke, setelah kita masuk ke koin USDT PIDR ini. Lalu, kita klik jual ya teman-teman. Sell atau sell-nya ya. Nah, di sini kita sudah masuk. Di sini saat ini kursnya 14.448 ya. Yang hijau tengah. Ya, sama sebelah kiri itu. Detik ini berubah lagi 14.443. Nah, jadi pada saat nanti teman-teman ingin menjual Dengan kurs saat itu ya. Atau teman-teman ingin menunggu naik, ya tidak apa-apa. Tergantung kebutuhan ya. Tapi, naik turunnya tidak signifikan. Tidak masalah. Caranya bagaimana? Oke. Kita, misalkan dari total koin USDT kita. Aset kita. Nah, kita ingin jual berapa? 100% kah? 50% kah? Hanya 25% kah? Silahkan. Nah, teman-teman kalau ingin menawar kursnya US. Misalkan saat ini 14.447 ya. Ini berubah ya. Saya mau nawarlah lebih tinggi. Karena lebih besar kursnya. Lebih tinggi kursnya. Lebih tinggi juga hasil yang kita dapatkan. Misalkan 14.500. Ketik aja 14.500 kursnya. Nah, saya ingin menjual hanya 50% saja. Ketik aja. Klik aja 50%. Nah, seperti itu. Berarti teman-teman di sini hanya menjual 50% USD yang Anda punyai. Nah, jadi intinya tetapkan dulu berapa persen aset Anda dalam US yang akan dijual ke IDR. Nah, tadi teman-teman sudah menawar harga kursnya 14.500. 50% yang akan dijual oke. Kemudian klik jual sell. Nah, itu sudah selesai. Tinggal nunggu terjemput harganya di 14.500. Jika sudah terjemput, teman-teman bisa masuk ke dompet. Nah, di situ sudah ada saldo IDR-nya. Ya, yang siap untuk ditarik atau di-withdraw ke rekening Anda. Nah, nanti bagaimana caranya untuk withdraw? Nanti saya akan buatkan lagi video tutorialnya cara withdraw ke rekening kita. Nah, cukup sekian, teman-teman. Ini sudah selesai proses tahap menjual dari US ke IDR. Cukup simpel kan, teman-teman? Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Salam cuan. Salam miliarder.